Kalau yang udah berkeluarga, biasanya lebih memilih antara Kapsus sama Innova. Kalau untuk yang memang masih muda-muda atau memang masih berjual muda, Green Exeter tuh enak banget. Saya ada budgetnya berapa, kan biasanya kan balik lagi ke... Kalau budget 30 dapat apa ya, ya dapatnya paling gijang-gijang super. Nah, kali ini gue lagi ada di Jalan Bincarung Bogor. Lagi ada di Jalan Bincarung Bogor, di base camp-nya anak-anak TKCI Bogor nih. Toyota Kijang Club Indonesia Bogor. Nah, yang mana Toyota Kijang Club Indonesia ini setiap kota? Ada ya, Om Abo ya? Kurang lebih itu sekarang udah... Sudah di Indonesia? Sudah di Indonesia sih om dia. 120, 127 cabang. 127 cabang, oke. Perut, tahan perut. Ini nilai kesuksesan. Disuruh banget nih teman-teman. Jadi gue... Biar perut yang merah tadi tuh. Mantep. Ini thank you banget nih om. Apa namanya temen-temen TKCI kumpul di sini gitu kan. Kita mau ngobrol otomotif bareng Denkus. Yang mana YouTube gue baru di-hack kemarin om. Eh maksudnya di-hack kemarin baru selamat lagi nih sekarang nih om. Gitu kan. Baru sembuh. Jadi bulan puasa nih kontennya malam-malam gitu kan. Karena kalau pagi gue kagak kuat kalau konten. Jadi malam hari. Di sebelah kiri gue mungkin udah tidak asing lagi mukanya nih. Om Rangga nih. Nah sekarang ada om Ale juga. Yang baru seringkan konten om Ale sama om Angga kali ya. Nah ini suhu-suhu yang lain nih muncul sekarang. Jadi mungkin di awal bisa di... Ini om apa namanya. Sepatah dua patah kata ini. Dari ketua TKCI Bogor ya. Ketua Abadi. Ketua Abadi. Ya selamat malam om Den. Terima kasih om Den. Malam ini bersedia mampir di base camp TKCI Bogor. Ini base camp kami dari tahun 2004 om. Luar biasa. Base camp yang udah pindah-pindah seberang kanan kiri. Oh gitu. Base camp yang banyak cerita ya banyak kenangannya disini om. Gitu. Mungkin base camp yang paling sejub dan paling nyaman ya disini. Asik. Makanya anggota kita ya tetap nyaman. Diam disini om. Di TKCI Bogor. Memang TKCI Bogor itu berdiri tahun 2004 om. Tanggal 24 April. Mungkin nanti tanggal 24 April 2024 berarti dua dekadenya TKCI Bogor. Oh dua dekade ya. Ya mudah-mudahan kita juga bisa ngadain kegiatan yang ya kita syukuran ya om ya. Karena sudah masuk ke dua dekade TKCI Bogor. Menurut kita bukan waktu yang sebentar untuk sebuah komunitas om. Ya kalau mungkin om DEN lihat ya teman-teman ya dari Bogor ya dulu ya ini-ini aja sebetulnya om. Oke oke. Terus pertanyaan bodoh gue nih om. Jadi kalau misalnya pengen dong masuk anggota TKCI harus punya kijang ya? Harus punya kijang om. Oh wajib ya? Wajib. Kalau yang punya brio gak bisa masuk nih om ya? Susah om itu. Oh iya iya. Susah. Jadi kita tuh memang nyari. Jadi memang kita tuh memang klub mobil yang memang nyari yang bensinnya boros om. Oh gitu ya? Memang yang irit. Oke loh ya berarti kijang boros nih. Ya lumayan om. Kalau kalau mungkin kalau kita bicara irit ya kita pakai brio kan gitu ya. Tapi kebetulan emang kita suka yang lebih bolak-balik ke pemin sini aja si om. Sahabat pertamina. Sahabat pertamina. Kalau bikin jang kan disini pakai brio. Iya. Irit. Itu si om. Jadi ya makanya kalau disini ya masih ada yang pakai kijang doyok, kijang super, kijang kapsul, inova semua juga masih ada om disini. Oh gitu ya. Lengkap lah. Nah ngomong-ngomong tadi kijang doyok gitu ya. Anggota TKCI Bogor memiliki kijang paling tua tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun lapan berapa? Lapan tiga ya An ya? Lapan tiga. Lapan tiga ya? Lapan tiga. Lapan tiga ya? Semuran seom. Semuran. Lapan tiga. Dari mulai tahun lapan tiga. Lapan tiga ya? Om udah butuh-butuh itu? Iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau om dan butuh yang kapsul ada. Butuh yang inova ada disini. Yang Zenik juga ada om. Oh iya, iya. Yang terbaru ya? Terbaru ada. Belum keluar aja dari sorong. Belum keluar aja dari sorong om. Masih diurus dulu DP-nya kemana. Tapi katanya kalau yang Zenik ada yang komentar. Wah gue kecewa nih sama yang Zenik karena cuma konsumsi bahan bakarnya cuma 1 banding 14. Padahal ini udah pakai baterai gitu. Komentar lo gimana tuh om? Langsung ke pembahasan nih jadi ini. Kenapa musik komentar 1 banding 14? Musih repot ya om ya? Soalnya gue juga pakai yang 1 banding 14 juga gak ada masalah sih om. Satu banding 14? Satu banding 14 itu mana ya? Gak dibawa om karuhun. Satu banding 14 om. Satu liter 4 rumah om itu benar. Tapi ya gitu sih om. Terus apa namanya? Kalau balik lagi ngomongin apa namanya? Sejarahnya ini kan 2004 gitu ya? Kalau boleh tahu? Ini di warung yang begitu syahdu ini. DPR di bawah pohon rindang nih omnya. Yang netepin kita disini aja nih nongkrongnya. Awalnya sejarahnya gimana tuh? Bisa ngotang. Dulu tuh jadi ada om. Di kita tuh ada 001-nya TKCI Bogor. Cuma kebetulan namanya om Singgis. Cuma kebetulan malam ini beliau gak hadir. Jadi mungkin bisa dibilang dulu ya pendirinya TKCI Bogor itu om Singgis. Kebetulan gak hadir om hari ini. Jadi mungkin om Singgis nyari-nyari tempat base camp yang pas, nyaman, yang aman juga buat tempat nongkrong. Di mana akhirnya dapatnya di base camp TKCI disini om. Di sini awalnya. Waktu itu awalnya. Jadi kalau sebelum 001 di kita tuh ada 001 om. Begitu? Mana ya? Adidi om. Itu Adidi tuh yang punya warung itu om yang didalam. Oh gitu ya. Jadi mungkin izin pertamanya itu sama Adidi. Makanya Adidi tuh mungkin anggota kehormatan kita ya Adidi sebetulnya om. 001-nya itu Bogor tuh om. Jadi ya dari sini tuh. Awalnya ya dulu? Awalnya dari sini om. Ya sama dulu juga mungkin teman-teman tuh izin dulu ke tetangga. Oke. Izin dulu ke warga sekitar dan keurahan. Jadi ya Alhamdulillah kita masih bertahan disini om. Iya, iya. Gitu. Terus masih ngomongin komunitas nih. Kalau kegiatannya apaan aja sih om? Setiap tahun apakah wajib kita melakukan kegiatan ini? Jadi kalau kegiatan ini. Kalau TKCI Bogor sendiri. Nah kalau kegiatan ini coba nanti dijawab sama om Belangkon. Om Belangkon coba. Terima kasih om. Siap om Belangkon. Iya. Om tau gak tagline-nya Toyota Kijang apa? Tagline-nya ya? Gak tau gak om. Kijang tiada duanya. Oh gitu. Gue pikir TKCI Bogor. Iya maksudnya apa tuh om Kijang tiada duanya? Dari gigi 1 langsung gigi 3. Krik-krik-krik garingnya om ya. Om ini minta om. Oh gitu ya. Gue ngomong-ngomong komplek dong. Itu percandaannya. Biasa jininin soalnya. Jadi gini om. Kalau kegiatannya TKCI Bogor ini. Yang pasti tiap Jumat itu kita kumpul disini. Kita dari jaman sekolah sampai udah pada mulai. Menuju senior ya om ya. Menuju senior. Karena kita masih milenial sekarang. Ngumpulnya itu mulainya rame-nya sekarang jam 10 malam ke atas. Jadi pulang kerja. Tidurin anak dulu. Baru ke base camp. Jumat malam. Tapi kita punya kegiatan positif juga om. Yang paling disering dirutinin itu adalah kegiatan sosial. Yang selanjutnya kita biasa futsal om. Makanya perut kita kan atlet-atlet semua nih kita. Badan-badan kita om. Yang penting gerak lah. Sama paling kita rutin juga ngadain pengajian bareng om. Oh gitu ya. Ya nanti mungkin kalau pas pengajian bareng kita bisa ngundang om juga ya. Siap. Biasanya kalau ini kan bulan ramadhan om ya. Bulan ramadhan kita rutinnya biasanya bikin buka bersama-bersama anak yatim om. Mungkin dalam waktu dekat ini gitu om. Mungkin itu. Kalau kegiatan. Oh jadi sosial banget ya. Kegiatan-kegiatan sosial. Iya om. Oke. Kalau misalnya kegiatan otomotifnya sendiri yang dilakukan TKC Bogor tuh. Kalau itu kita sampaikan yang suka modif-modif om ya. Om Ale biasanya om. Kegiatan otomotif yang dekat ini udah kita kemarin touring. Jamnas. Yang next depan tuh Jamnasnya. Kalimantan. Kemana pon? Kalimantan. Kalimantan. Palangkaraya. Ya gitu-gitu. Ya event kontes. Jamnas tuh apa ya? Jambore nasional se-Indonesia. Oh Jambore nasional. Memang lah ya hebatnya member TKCI. Se-Indonesia. Yang dekat-dekat sih itu. Terusnya. Kopdar gabungan Jawa Barat. Terusnya per daerah ya. Religion apa ya? Itu. Religion. Religion ya. Kayak gitu om sih. Kalau touring lah. Paling dekat sih kita di Bogor ini touring. Cuman touring HI doang. Kita touring mana makan. Family touring. Udah gitu doang. Biar tangannya aja. Ada jalan-jalan aja lah. Gitu aja sih. Kalau disambut sama. Misalnya touringnya ke kota mana nih. Ketemu sama TKCI yang di kota tersebut gitu ya. Ya karena gitu. Kalau enggak kita cuman touring ke mana. Makan sate. Kampain pada bawa keluarga. Makan-makan aja gitu. Gitu. Terusnya paling ya. Dalam dekat waktu ini ya itu ya. Paling uber bersama nakyatim. Persiapan jamnas paling. Sama dua dekade TKCI Bogor. Gitu siapin. Gitu. Iya. Terus gini om. Nah ini kan teman-teman TKCI ini. Apa namanya. Kadang apa. Wah gue pengen deh. Pelihara mobil kijang gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman TKCI. Udah fasih banget deh. Saling tuker informasi gitu kan. Nah mungkin. Kalau gue. Kadang banyak banget nih. Viewer-viewer gue nanya gitu kan. DM ke gue. Bang Denkus. Rekomendasi kijang apa ya. Gitu kan. Gue kan youtuber otomotif yang gak begitu ngerti otomotif nih. Jadi gue kebetulan lagi ada disini. Nah gue langsung tanyain aja deh. Ada beberapa nih. Yang nanya gitu kan. Kalau ngomongin kijang nih. Sebenernya. Kijang yang. Ya kayaknya. Kijang sih. Dari tahun berapa sampai tahun berapa. Bandel lah gitu ya. Toyota secara gitu kan. Bisa kasih info gak sih ke teman-teman. Kijang tipe apa nih yang harga 50 juta yang rekomen gitu kan. Oke. Kalau pertanyaannya kayak gitu loh. Kalau masalah kijang. Komentar gimana? Baik lagi. Kesukaannya. Ada yang suka identik amigran ekstra. Kapsul. Nah kebeneran. Teman saya itu pedagang kijang. Oh gitu. Nah ini di. Di gilir. Di gilir. Ini lempar-lemaranya nih. Kalau kijang sebenernya kan variannya banyak mas. Variannya ya? Dari Super sampai Innova. Jadi lebih ke apa ya. Lebih tergantung. Ya tergantung dari kita-kita-kita nya yang mau beli. Budgetnya berapa. Budget juga tergantung. Sekarang budget juga kijang-kijang tua. Sekarang harganya juga gila-gila om. Gitu ya. Ya misalnya agak 50 digoreng jadi ada yang 100 juta. 200 juta. Ada yang di atas itulah. Di pasar tegantung kondisi mobil ya. Karena kan makin tua. Makin horsinnya makin mahal. Sama aja sebenernya. Kalau mau dapet yang murah ya paling PR-nya banyak gitu. Tapi kebanyakan ya mungkin. Kalau yang udah berkeluarga biasanya lebih milih antara Kapsul sama Innova. Kalau untuk yang memang masih muda-muda. Atau memang masih berjual muda. Green XR tuh enak banget. Green XR tuh di tahun berapa sih? 93 udah ada dia. 93 ya. Sampai 96. Oke. Gitu. Dia udah ya tipe kijang super tertinggi lah. Di kasanya dia gitu. Oke. Kijang super. Ya kalau Green XR, kalau kapsul ya mungkin. Kali 97 sampai 2004 ya ada. Selebihnya baru Innova. Ya tergantung res harganya nanti. Misalnya ada budgetnya berapa. Kan biasanya kan balik lagi ke. Kalau budget 30 dapat apa ya. Ya dapatnya paling kijang-kijang super. Ya oke. Itu. Nah dulu kan tadi kan ngomongin digoreng ya. Nah itu fenomena saat ini kan kayaknya goreng-menggoreng. Banyak banget nih mobil nih. Ya betul. Khususnya mungkin apa namanya si kijang kapsul. Wah gue kayaknya kondisi saat ini mau memiliki kijang kapsul harganya udah gak wajar nih. Sementara gue pengen nih beli mobil itu gitu. Kalau fenomena goreng-menggoreng itu menurut lo pandangan lo gimana sih om? Sebenarnya kalau goreng-menggoreng. Kalau goreng-menggoreng sebenarnya kan gak harus dikijang loh. Oh gitu ya? Semua mobil pasti. Iya sih. Mau mobil apapun apalagi mau tuba sih beneran dari mobil-mobil tua tuh pasti digoreng tuh pasti mahal. Baik lagi ke kondisi mobil. Gitu loh. Ada yang lo KM yang harganya juga gak masuk akal. Ya. Mas Rangga ini beli kapsul juga harganya 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 Innova. Betul. Innova diesel. Dokil ya. Iya. Mobil ya. Iya. Jadi ada juga yang misalnya 50 juta yang 60 juta ada. Yang 70 juta ada. Yang 40 juta mungkin juga ada. Baik lagi kondisi sih sebenarnya ya. Kalau kondisi ya. Jadi kalau digoreng ya semua mobil pasti digoreng om. Apalagi mau mobil tua yang masih bagus, mulus, kilometer dah pasti mahal. Udah gitu aja. Terserah yang punya mau jual berapa karena ya cari aja yang harganya segitu. Dengan kondisi kayak gini. Kalau memang ada ya silahkan aja kan gitu. Sekarang kilometer di bawah 10 ribu ya mungkin harganya juga gak masuk akal. Tapi kan umur udah 4, umur mobil udah kasarannya udah di atas 40 tahun masih kondisi begitu kan. Gak akan ada banyak lah gitu. Paling cuma ada beberapa doang di Indonesia dulu. Dan kebanyakan pelat-pelat Jawa lah biasanya. Pelat-pelat Jawa tuh ya rata-rata ya. Kenapa ya kalau mobil tuh pelat-pelat Jawa tuh kayaknya kece-kece gitu. Kondisinya masih oke gitu ya. Mungkin mereka pas beli kebanyakan naik motor om. Di Jawa kan jaman dulu lebih sering naik orang naik sepeda, naik motor dibanding bawa mobil. Mobil mungkin buat satu minggu atau keondangan gitu. Makanya awet-awet kalau di sana. Kalau di Bogot kan buat harian. Apalagi mobil niaga ya. Sebenarnya kan mempijang mobil niaga sebenarnya. Harusnya memang kilometer tinggi itu wajar. Makanya kalau yang kilometer rendah itu gak wajar. Dan akhirnya juga gak wajar gitu. Jadi pembeli juga ya jangan main ini aja ya. Harus dilihat juga nih. Oh iya dong. Harganya tinggi benar. Lihat dulu kondisi barangnya. Dan gak ada yang aneh sekarang misalkan ada gijang harga 100 juta lebih. Orang gak aneh. Gak yang mahal amat. Mahal banget gitu misalkan harga situ. Emang tergantung kondisi lagi. Kondisinya juga. Dan sekarang banyak juga yang direstorasi. Misalkan diorsinilkan lagi. Tapi harganya tidak mungkin sampai di atas ratusan juta. Tapi memang mungkin dari pasaran yang. Pasaran 50 juta jadi dia jual 60-70 juta. Itu masih wajar. Karena untuk restorasi sendiri butuh biaya yang besar juga. Dan butuh waktu, butuh biaya. Dia juga hunting-hunting. Penak-peniknya juga kan gak gampang. Betul. Gitu. Secara mobil yang udah usianya 20 tahun. Kondisinya masih ginis-ginis. Sekarang kajang kapsul aja itu tahun 98-an aja udah 40 tahun lebih om. Ya udah hampir 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Gitu. Kalau super apalagi. Makanya kan ya mungkin dengan kondisi mobil yang udah puluhan tahun. Tapi dengan kondisi mobil yang sehat mau kita ajak kemana aja. Ya kalau kita-kita ini di TKC ya kita milihnya kijang karena kuat aja. Badak membadak. Jadi kalau kijang itu di bengkel manapun pasti bisa benerin. Orang udah pasti familiar lah. Dan penggunanya pun di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi tanpa beda stiker pun, beda stiker, beda klub, beda komunitas kita jadi saudara sebenernya. Mungkin kalau di motor Vespa kali ya. Tapi ngomong-ngomongin komunitas ini kan TKCI ya. Kijang itu banyak ya komunitasnya gak hanya TKCI ya di Indonesia ya. Sekarang mungkin puluhan kali ya. Puluhan ya. Masing-masing varian aja ada klubnya, ada komunitasnya. Oh masing-masing varian? Kijang Super, Kijang Rover, misalnya Kijang Jantan, Kijang Rider itu ada. Sendirian-sendirian ya? Ada Kapsul, ada. Innova, ada. Innova Diesel, ada. Zenik udah ada. Zenik ada, Ribbon ada. Nanti Kijang pun ada TKCI, ada macam-macam, ada beberapa. Jadi ya makin banyak varian sebenernya jadi kita makin banyak keluarga sebenernya. Karena kalau dikumpulin satu klub itu akan ketampung kombase kemih ya om. Iya karena terlalu banyak kan. Ya penggunanya banyak juga om. Tapi kalau TKCI sih all ya, semua jenis varian ya. Iya. Kita dari Doyok sampai Ribbon ada semua. Jadi gak khusus misalkan Kijang Super, Tok, gak Kapsul. Kita semua varian. Ada beberapa klub juga yang memang beberapa varian juga ada. Gak cuma satu varian doang gitu. Itu. Ya mungkin penonton ada yang mau nanya nih. Jadi ini posisi gue jam satu nih di Bogor gitu kan. Ngobrol otomotif, ngobrol di warung kopi. Ini bener-bener warung kopi nih gitu kan. Cuma kopinya cuma satu sih. Air panasnya belum belatang doang. Air panas belum belatang. Lagi refill. Lagi refill. Iya jadi apa namanya, nah itu ngobrol-ngobrol bareng teman-teman TKCI gitu kan. Nah terus, om Rangga. Nah silahkan. Nah om Rangga. Siap, siap. Gimana om, puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener kan alhamdulillah. Apa namanya, itu tadi Kijang lu di, lu pake gue ngeri banget. Bore ngeliatin om hati-hati ke. Nah, jangan digituin mobil pake aja udah. Gak usah di, ini, gak usah di terlalu di gitu-gitu. Kalo terlalu di lulus-lulus nanti malah kejadian biasanya. Pakai aja. Jangan. Pakai aja, gak masalah. Karena dibeli buat dipake, buat dimatian om ya. Terkadang kalo terlalu gak dipake juga bisa nanti malah jadi masalah. Iya sih. Bener sih. Ada yang remnya macet lah apa. Kayak gitu kan. Tadi by the way, diapain om? Lo tadi ngebongkar mobil dulu nih gue ya. Hal-hal kecil lah. Hal-hal kecil, maintenance. Maintenance ya. Lakukan maintenance ya. So far gimana nih om? Udah lu pake terus sampe. Udah saat ini masih aman ya Tepi? Aman alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Secara lu beli di atas harga rata-rata tuh gokil. Ya karena, ya itu tadi yang tadi om Bojong bilang itu. Karena kondisi mobil itu kan, kan waktu itu dulu kita pernah bahas konten yang korsi nil itu cuma sekali ya. Iya betul. Nah ya itu dia mungkin karena korsi nil itu cuma sekali. Jadi ya itulah kita harus bayar lebih di situ pada saat kita pengenin tipe spesifik itu gitu kan. Jadi sehingga pada saat kita udah berani untuk itu ya kita dapet lah apa yang kita mauin gitu kan di situ. Tapi memang ya itu tadi. Ya sekarang kalau misalnya original cuma sekali kondisinya sekali ada di depan mata begitu ya yang jualnya bisa seenak harga. Dan kita aja juga kalah jadinya kalau suka gitu kan. Ya gitu deh kondisinya kan. Iya sih. Itu sih. Bener sih. Seperti yang lu bilang gitu ya. Gue thank you banget nih sama pemilik pertama. Dia ngerawat mobil ini buat gue. Nah iya jadi secara gak langsung kan. Lu ngebayar juga lah. Iya lah. Dia udah nyimpenin yang bener, yang baik, yang bagus. 2004. 2004. Banyak sih om sebenernya bukan cuma 2004 aja. Ada yang bahkan Grand Extra atau Super. Ada juga yang kilometernya pendek-pendek tuh ada juga. Dan harganya juga udah. Masih mulus semuanya itu ya. Ya Orsinil. Orsinil itu cuma sekali gitu kan. Dan harganya juga ya bisa dibilang gak wajar gitu ya. Iya. Dan itu keitung jari sih di Indonesia yang nyimpen seperti itu gitu loh kondisinya kayak baru. Sebenernya mungkin ada beberapa. Apa dibangun lagi Kak Pe ya di Perintilani? Menurut gue beda ya antara restorasi sama Orsinil itu beda gitu kan. Cuman kayaknya kalau misalnya bicara Orsinil kayaknya banyaknya gak di Jabodetabek ya yang pasti ya. Mungkin banyaknya di Jawa mungkin ya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Tapi kalau restorasi Jawa Orsinil itu juga banyak gitu ya. Iya. Gue sendiri pake Ford Escape. Buat gue gak rekomen. Tapi nyaman dia memang bagus. Namun mobil-mobil itu rata-rata ya. Yang sering kena tuh paling... Sub indo by broth3rmax